hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan semua di mana pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama ke semoga kita selalu dalam keamanan baik dan kebaikan selamanya kita semua amin ya amin oke kawan-kawan Alhamdulillah kembali lagi Maaki berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan SKB dan SKD atau di CPNS tahun 2019 ini dimana pada pertemuan kali ini Maaki hanya akan berbagi terkait dengan integrasi nilai SKD dan SKB khusus untuk informasi keguruan gitu ya untuk kawan-kawan yang berada di promasi keguruan maka informasi penting ini perlu kawan-kawan ketahui agar kawan-kawan mengetahui mak lebih awal masuk atau tidaknya menjadi SNPNS tahun ini gitu ya setelah mengikuti SKB tentunya ya karena ini semua bisa kita prediksi kalau kita sudah mengikuti SKB kalau belum berarti jangan begitu namun kalau berencana untuk mengetahuinya guna memudahkan kita nanti dalam atau bisa kan kita membuat kontekan lebih awal boleh itu tidak ada salahnya gitu kawan-kawan ya di sebelumnya sudah Maaki banyak sekali berbagi soal-soal berdasarkan FE yang berdar di alam maya ini gitu ya terkait dengan soal pedagogik untuk SKB untuk SKB peroppa pedagogik formasi keguruan dan barangkali kalau ada kawan-kawan yang ingin ditanyakan ataupun ingin di request tentang materi apapun itu gitu Insyaallah kalau ada waktu yang memungkinkan nanti Maaki dibuatkan silahkan aja tinggalkan pertanyaan di kolom komentar gitu ya kawan-kawan baik untuk membuat sekaligus langsung aja ketika P gitu ya Oke kan kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa sebagaimana Permen Pan-RB nomor jadi kawan-kawan nanti aswannya ke Permen Pan-RB nomor 23 tahun 2019 itu terkait dengan pengolahan hasil seleksi dan pengumuman kelusan itu di poin L ya bahwa pengolahan hasil seleksi itu pembuatan nilai SKD dan SKB 40% sama 60% artinya SKD-nya itu 40% SKB-nya itu 60% diambilnya gitu ya untuk permasi keguruan untuk yang lainnya silahkan kawan-kawan baca ke sini ya kalaupun ada instansi yang mempersyaratkan adanya misalkan wawancara ini dia sudah ditentukan ya buat yang diberikan paling tinggi 25% untuk wawancara kemudian lain sebagainya ada silahkan kawan-kawan baca sendiri aja jadi gini kan tentu kawan-kawan sini buat nanti kolom nomor disiakan ya mulai nomor nama peserta gitu kan ya kemudian kita juga punya nilai SKD tahun kemarin kan ya kemudian nilai SKB SKB nah ini pembuatannya skala 100 dulu skala 100 SKD SKD dulu kemudian skala 100 SKB kemudian 40% nya kita 40% itu kan berasal dari SKD kemudian 60% SKB nah ini jumlah total jumlahnya berapa gitu ya kita perbesar kawan-kawan ini kita perbesar ke nah seperti ini misalkan nomor 123 ada tiga besar berarti kan ya kalau kawan-kawan yang hanya satu permasi di instansinya tapi kalau dua permasi berarti ada sampai enam besar ya kemudian misalkan disini ada namanya ABC ada nama ABCD itu ya nilai SKD misalkan ini paling gede 400 sekan ya kemudian ini 350 kemudian ini 325 sekan nilai SKB berapa kita nanti aja ya nah skala 100 berarti ini skala 100 nya ini dibagi 500 ya kawan-kawan kan karena skala nilai maksimumnya itu 500 kan kali 100 Oh ternyata 80 begitu juga dengan yang ini tinggal copy aja copy aja nah berarti yang dipakai nilai SKD nya itu ini nih nilai SKD 480 berarti yang nilainya 400 itu sama dengan 80 dikonsi dikonversi ke skala 100 kemudian untuk yang nilainya 350 itu dia 70 nilai aslinya itu skala 100 nya kemudian untuk yang nilainya 325 skd nya itu 65 kemudian kita ambil 40% berarti yang ini kita kalikan dengan 40% ini yang ini tinggal copy aja kan kan biar cepet gitu nah itu yang dipakai nanti 32 ternyata kan kan ya jadi walau kita besar nilain 80 ternyata hanya 32 kemudian yang nilainya 70 itu 28 sekarang kita jumlahin nih SKD nanti ini jumlahin aja dengan sini nah itu juga copyan copyin aja dulu kesini kita SKB misalkan kawan-kawan dapat nilai 350 nah 350 berarti skala 100 nya ini kita pakai dalam kurung dulu kawan-kawan ini dibagi 500 lalu dikali 100 ini tinggal copy aja sama kawan-kawan ya nah dia kesini ketika ketahuan kan berarti 60% nya ini dari sini ini kalikan 60% nah gitu kawan-kawan lanjut aja nanti ketahuan dah ketahuan kawan-kawan nah ini jumlah yang dipakai ya lebih indah kita warnai dulu aja dulu wajahnya aja dulu aja dulu warnai ya gitu ya Oh kita pakai yang border kawan-kawan silahkan nanti gunakan kosong esalnya ya Nah ada di sini kita ini pindahin ke tengah biar lebih SS3 nya ini juga sama kita ketengahin nah ini kita perkecil biar enggak terlalu gede misalkan ini diperkecil Oke nah jadi sudah cukup belum belum ya Oke ini nih skala 100 ini kelihatan ya boleh inilah ah ini boleh kita warnai eh warnai atau minimal dua juga boleh ngasih kok malah makan ini durasi makanya gitu ya Oke misalkan kawan-kawan biar lebih indah aja dilihat ya ini boleh kita merge merge gitu maksudnya di merge aja nanti ini juga sama Oke sabar lagi dulu kalau kan ya jadi oke di prosesnya seperti ini oke kemudian kita juga sama ini nah gitu baru kita ketengahin nah repikan kita warnai misalkan dengan warna biru-baru biru boleh biru-baru ini aja ya kemudian kita juga biar lebih cantik bolehlah di ditambahin sedikit ini tarik dulu lo kita warnain dengan warna hitam ha gitu kan kan sedikit hitam ini warna ini kan nilai yang mau dipakai nih kita warnai dengan warna mana aja boleh nggak udah aja sih itulah ya nah kalau si A itu memperolehnya tertinggi 400 kemudian si B ingin menyusua yang nilai si A maka berarti di SKB dia harus memperoleh nilai berapa Oh 350 itu enggak masih beda 4 poin berarti kawan-kawan harus bisa meraih nilai di atas 350 kata 370 nih masuk tuh kawan-kawan 360 masih belum ya 365 belum masuk 370 belum juga 380 belum juga 390 coba Oh nah kawan-kawan ternyata 377 85 coba 384 ha 383 nah berarti kawan-kawan perlu nilai 384 berarti perlu 34 poin lebih dari yang SKB ini walaupun disini kurangnya kan kita selisihnya 50 poin ya yang juara 2 itu dengan juara 21 Nah kalau kawan-kawan ingin menyusul ranking satu ini maka di SKB kawan-kawan harus berbeda 34 poin harus meraih nilai 34 poin 34 poin berarti 30 harus lebih dari 334 dari nilai SKB yang 21 gitu baru kawan-kawan bisa menang Bagaimana dengan yang C berarti kalau C ini lebih gede nih 384 coba masih lebih gede tuh 390 nih gede 400 kayaknya ah 400 itu masih baru sama aku digunakan ya berarti di sini kan bedanya gede itu 75 berarti di sini kita harus bedanya itu 50 lebih 50 poin lebih 401 coba ah baru menangkan kawan-kawan ya jadi kita harus bedanya itu 76 ya 76 poin di SKB baru kita menang nih di SKB nilai 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 jadi harus lebih besar dari 22 23 tentunya ya Nah teman putuh poinnya lebih gede ya baru menang nih nanti ini yang kedua informasinya gitu kawan-kawan ya nah ini yang ketiga ketahuan kita siapa yang masuk berhak lolok jadi ASN PNS tahun ini itu kan ya berarti poinnya Bagaimana kalau misalkan nilainya enggak sampai 350 ini 300 390 kemudian ini tiga poinnya misalkan beda sedikit 320 ini 328 nah berarti sama di sini juga kan kawan-kawan berarti kawan-kawan harus selisih poinnya itu kalau disini juga 300 atau susah-susah-susah misalkan soalnya 250 misalkan ya 250 nah ini berarti kawan-kawan kalau yang ini berarti perlunya 260 coba belum 265 264 di anak harus sebat bisa enggak bisa sama akan berarti berapa pendah 34 poin gitu ya sama sorry Iya bedanya berapa 16 poin kan kalau ini ya berarti kawan-kawan harus selisihnya 14 poin lebih dari yang juara pertama gitu di SKB nya Bagaimana dengan yang ini di D berarti kurang lebih 265 di sini belum 266 nah kalau ini harus bedanya 16 poin baru juara gitu kan kan ya gitu kan kan ya karena nya berarti kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin seuntuk mendapatkan skor tertinggi di SKB baru agar kita bisa menyalip yang formasi 2 dan yang yang ranking 2 dan yang tiga gitu kan kan oke kan barangkan itu yang juga bisa dikonsultan ini walaupun semakin benar-benar bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua jadi untuk kawan-kawan yang sudah menikuti SKB boleh cek ya cara karena sekarang kan nilainya bisa dicari tahu secara live streaming gitu kan ya live real-time gitu sekornya juga jadi kawan-kawan bisa memprediksi apakah lolos masuk ke SKB atau tidak Bagaimana kalau misalkan ini nilainya kecil ya yang ini nah pertanyaan terakhir ini lagi satu lagi lupa mage ya nilainya 330 nah dia kecil akan atau ini seri 250 sekan ini ya ini 200 aja lah gitu masuk dia nilainya 46 tapi dia memiliki serpikat pendidik kayak ini nih yang diketakuti oleh saingan kita itu pada informasi guru kalau lu dia itu memiliki serdik sekalipun dia nilainya kecil ya di SKD kecil SKB kecil maka dia sudah utuh kawan-kawan ya karena sebagaimana yang diamanatkan di permainan RB kalau yang formasi keguruan dia punya serdik maka dia berhak masuk lolos jadi ASNPNS tahun ini gitu kan sekalipun nilainya SKD nya kecil SKB nya kecil begitu kan kan ya Oke kalian berhasil sedih ini mudah-mudahan bisa berapa dan Insya Allah nanti akan terus di-update untuk informasi selanjutnya dan juga soal-soal terbarunya dan Insya Allah untuk kawan-kawan yang merequest soal cara cepat menghapai komponen rpp Silabus Insya Allah di pertemuan berikutnya Oke selamat pagi Thank you for this and thank you for seeing you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh